Intro Lera Satinorama kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan Pemirsa peningkatan jumlah penonton bioskop tidak diikuti dengan peningkatan jumlah layar bioskop Dimana 67% layar bioskop berada di Pulau Jawa Sementara itu terdapat 5 provinsi di Indonesia yang sama sekali belum memiliki layar bioskop Berikut ini informasinya Kepala Pusat Pengembangan dan Perfilman Kemendikbud, Maman Wijaya mengatakan Guna mengatasi jumlah bioskop yang tidak merata, pihaknya membuat kebijakan Untuk mempermudah perizinan pertunjukan film di daerah, serta peredaran DVD film 67% itu sebetulnya di Pulau Jawa jumlah bioskop ya Kalau layar sih lebih dari itu, lebih dari itu malah gitu Karena bioskop di Jawa itu jumlah layarnya lebih banyak dibanding yang luar Jawa Jadi sebetulnya kalau pertanyaan tadi mengapa 67 jumlah layar lebih parah malah gitu Lebih dari 67 di Jawa Nah solusi dari Kemendikbud pertama Kalau dari sisi kebijakan sih mempermudah izin mendirikan usaha pertunjukan film di daerah Karena izinnya itu ada di daerah bukan di pusat Untuk pertunjukan film Termasuk juga penjualan DVD itu masih terpusat di Jawa Jadi pertunjukan film yang ada di kita, usahanya yang diurus oleh pemerintah Dua, izin usaha pertunjukan bioskop dan izin usaha penjualan DVD Ada pun dari sisi infrastruktur, Kemendikbud memberikan bantuan peralatan pemutaran film kepada pemerintah daerah Seperti penyediaan mobil bioskop keliling Ada di sisi perbangunan infrastruktur Kemendikbud juga mencoba membantu peralatan terhadap pemerintah daerah Peralatan berupa tempat pemutaran atau peralatan pemutaran Seperti bioskop, mobil bioskop keliling Kita punya 105 dan itu tersebut di daerah rata-rata terpencil Kemudian yang kedua, Kemendikbud tahun ini dan tahun depan Menganggarkan untuk pembelian infrastruktur khusus di daerah 3T 3T itu ter... terapa ya? Terdepan, terpencil, tertinggal Ada 7T bahkan Ya, itu dengan bantuan peralatan pemutaran tanpa mobil Pemutaran film tanpa mobil Karena dari pengalaman yang sudah dibelikan mobil Ada kalanya ke pelosok yang mobilnya tidak bisa masuk Aktor muda penuh talenta Dion Uyoko menyatakan dukungannya terhadap sertifikasi kualitas akting para pemain peran di Indonesia Menurutnya, akan lebih baik jika ada institusi profesi yang menaungi para pemain seni peran ini secara langsung Aktor Dion Uyoko menyatakan dukungannya terhadap sertifikasi kualitas akting para pemain peran di Indonesia Menurut Dion, sertifikasi profesi ini akan membuat para aktor maupun aktris bermain lebih sehat dan profesional Dion menambahkan, akan lebih baik apabila ada institusi profesi yang menaungi para artis Hal ini tentu saja berkaitan dengan masalah honor yang didapatkan Saya sih kalau misalnya masalah sertifikasi saya setuju ya Kalau di luar sana kan yang lebih profesional lebih udah ada Namanya Screen Actors Guild Dan ada badan yang mewadahi para aktor dan aktris Hak dan kewajibannya seperti apa Kedisikrinan jam kerjanya seperti apa Itu kan membuat para aktor dan aktris ini bisa bermain dengan nyaman, dengan sehat dan lain-lain gitu Tapi kalau masalah dibilang teknik skill dengan penyetaraan masalah honor Ini agak berat juga sih mas Cuman akan lebih baik lagi para aktor dan aktris Indonesia ini semacam ada upah minimumnya Seperti UMR gitu Jadi setengahnya ini kalau misalnya para aktor misalnya oke lah figuran lah ya Dari figuran aja misalnya dia punya lembaga misalnya dari sekolah acting A Dia disekolahkan, dia sekolah, pesakirnya, dia casting, dia lolos menjadi figuran Mendapat beberapa sim dan itu ada regulasinya yang bisa mempunyai dan kewajibannya oke Kamu mendapatkan tiga sim dan upah minimumnya seperti ini Kehadiran film anak di Indonesia terbilang cukup sedikit Pasalnya berbagai tantangan kerap mewarnai para sinias dalam menggarap film bertemakan anak-anak Seperti apa tantangan para sinias dalam menciptakan film bertemakan anak? Berikut ini penuturan mereka Kehadiran film anak sungguh dirindukan banyak kalangan Padahal film anak tak hanya menjadi segmen bagi anak-anak semata Namun juga merangkul para orang tua Menanggapi minimnya film anak saat ini Ketua Badan Perfilman Indonesia Agung Sentausa mengatakan Secara teknis menggarap film terbilang cukup rumit Bikin film anak-anak itu pertama harus menangkap Pertama mencari aktor yang memang actingnya bagus, natural Dan kemudian kalau kita tunda 1 tahun, 2 tahun Terus anaknya yang umurnya 8 tahun, 10 tahun, 22 gitu ya Jadi memang secara teknis itu Skema membuat film anak itu menjadi lebih menantang Mungkin bahasanya gitu ya Menantang karena tentunya budget harus tersedia Di saat anak itu juga sedang tepat Antara umur dan karakterisasinya Tapi saya yakin sebenarnya banyak yang saya tahu gitu ya Bahwa banyak sebenarnya teman-teman kita mau bikin film anak-anak Tapi memang kemudian film-film anak-anak ini Juga kan gak bisa ditayangkan di sepanjang tahun, sepanjang waktu ya Jadi mungkin pas liburan sekolah aja Atau pas liburan lebaran gitu ya Challenge-nya untuk apa namanya Mendarat misalnya 5 anak dalam 1 hari Saya capeknya itu udah kayak bisa Luar biasa itu, luar biasa betul Ini juga saya ada istradara loh Iya, jadi tadi kita kasih pengarahan Kita nengok orangnya udah wow kemana-mana itu luar biasa Jadi itu tapi pengalaman yang sangat menyenangkan Yang jelas untuk anak-anak saya pikir Butuh waktu mungkin lebih banyak daripada misalnya untuk film yang biasa Uswatun Hasanah, Danang Sutowijoyo, Televisi Edukasi Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Larisatino Rahmaiden, seluruh kuri yang bertugas Mohon undur diri, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Terima kasih Terima kasih